Selamat pagi adik-adik, karena ini kakak-kakak bagi adik-adik. Pagi ini kita, tadi sudah diperkenalkan, namanya komunitas Willemontase. Nah, komunitas Willemontase itu berada di Yogyakarta, anggotanya sekitar 35 orang. Nah, beberapa film yang nanti akan dibutar, judulnya Dongeng Pak Pakpok, Journey of the Darkness, dan One Super Time in Yogyakarta. Nah, tiga film itu, satu dokumenter, dua fiksi. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, berdiskusi, nanti kita belajar bersama. Kebetulan sutradaranya ada dua yang hadir, saya sendiri dan Mas Muyes ini. Nanti silahkan tanya, tonton dulu pokoknya. Nanti ditanya bagaimana proses produksinya, bagaimana tentang bercerita soal apa, silahkan tanyakan. Mumpung kita di sini, jadi bisa banyak berdiskusi. Nanti, yang satu-satunya diwakili oleh kameramennya, itu nah, gimana kameramennya di jalan-jalan. Nah, cukup sekian, nanti kita bisa banyak berdiskusi dan saling mengenal. Mas Muyes bisa menambahkan, akan cukup, cukup, ini jelas. Waktu saya mungkin separuh usia saya ini dihabis saya untuk berkarya, membuat boneka, membuat maya. Dari boneka-boneka ini saya mulai kenal orang, itu Pak Batum itu bisa memberikan box shop boneka. Jadi, gini ya, kita bisa mengecelah, lanjut kita akan berdiskusi ya. Kita panggil sutradaranya aja ya, yaitu Mas Abus Yuswi Bukurawak. Tepuk tangan untuk Mas Rini. Oke, Mas Abus Yuswi mungkin bisa memberikan gambaran seperti apa sih film Dongeng Pak Bagong tadi, kemudian bagaimana proses produksinya. Baik, terima kasih, Pak Abus Yuswi. Dukeng Pak Bagong ini adalah sebuah film dokumenter, di non-fiksi. Asal-masal kita membuat film ini, itu melihat, melihat bagaimana Pak Bagong ini, jadi sosok Pak Bagong ini adalah sosok yang mempunyai multi-talent. Proses produksinya sendiri, sebenarnya tidak terlalu lama. Kami, namanya dokumenter, tentu fokus ke bagaimana proses wawancara. Terima kasih, Mas Yuswi. Oke, silahkan lanjutkan, menonton. Oke, film yang kedua, film. Ini film apa? Entah apa, Kak Tadi? Ini, ini berat, ini beratnya terlalu lama. Oke, ini, ya ini Mbak Dewi tadi ngomong-ngomong-ngomong sedikit. Ini mungkin film Indonesia pertama, yang menggunakan bahasa, menggunakan bahasa Persia. Dan, film ini sudah dikirim, ini film yang kalian nonton ini, sudah dikirim ke Samen Film Festival. Oke, Mas Moyes, bisa dijelaskan gak sih, secara lebih sederhana? Nah, sebenarnya ini film apa-apa, kemudian kenapa Mas Moyes bikin film seperti ini, apa yang mengatakan belakang ini sehingga bikin film seperti ini. Oke, ini berat, Jodhi to the darkness, Tawar Tilya, kan? Jodhi to the darkness. Oke, biasanya di negara, banyak negara-negara di Timur-terang, yang ada perang. Dan, orang-orang di situ yang gak aman tinggal di situ, terus mau ke negara yang lebih aman, dan modern, dan biar anak-anaknya, istrinya tinggal di negara yang bagus, atau bisa di kasihan besar. Dan, mereka pilih, oke, bisa ke mana, caranya ke mana. Mas, itu berdua banyak, Dita sama Mas Baun. Oh, Mas, itu tekniknya seperti apa, Mas? Long tech, kamu enggak? Kameranya ke telepon, sampai off dia satu tech. Kalau, ini tadi long tech-nya itu sekitar, ya, sembilan tech memang, kita coba sampai tiga belas kali. Karena ya, tech pertama kita latihan, coba, dicoba. Nah, karena kan long tech itu, dari awal sampai akhir, harus perfect, ya, tidak ada gangguannya sama sekali. Ketika di tengah ada gangguan, dan, dan mulai lagi, ya. Jadi, ada garabel, dan lain-lain, terus persiapan propertinya, itu semua memang matang. Masih mulai? Masih. Masih, masih semangat? Masih. Coba lihat. Selain teknik, kalian sering kesulitan apa, ya? Biasanya, ya? Saya, omongnya. Iya. Kalau enggak pakai tripod, kan sering aduh goyang-goyang. Enggak, kadang-kadang aduh goyang-goyang itu, biar enggak goyang itu gimana sih, posisi yang benar. Pasitnya, tangan, yang enggak pakai tripod, supaya enggak goyang-goyang. Biasanya, paling gampang adalah posisikan lensa di paling lebar. Ya, sayang sekali, waktunya sudah siang, jadi harus berpisah. Sebelum Mbak Diri tutup, ada pertanyaan, terakhir-akhir? Tidak ada? Sudah cukup, ya? Sudah-sudah, saya tutup dulu. Habis kita tutup, kita tutup bersama dulu. Ya, selain keluar kita istirahat, ya? Oke, terima kasih semuanya. Kehutangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Terima kasih. Selamat siang. 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 Selamat siang.